Kemenat RI membuat terobosan dan inovasi pelayanan haji yang diberi label skema 435. Skema 435 ini terbilang sukses yang dibuktikan dengan hasil survei BPS yaitu indeks kepuasan jamaah haji dengan nilai 88,20 yaitu sangat memuaskan. Namun di sisi lain Pansus Haji tahun 2024 DPR RI menilai berbeda sebab Pansus Haji DPR RI menemukan sembilan temuan pelanggaran dan memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah yang baru. Lalu pertanyaannya bagaimana jamaah calon haji menyikapi kontroversi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Arsal Bagindo Channel yang memberi pencerahan dan info-info terbaru tentang pelaksanaan haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi Saudaraku pada musim haji tahun 2024 Kemenak sudah membuat terobosan dan inovasi di dalam rangka pelayanan perbaikan penyegaran haji Terobosan dan inovasi tersebut diberi label 4, 3, 5 Yang artinya 4 adalah 4 perdana dilakukan dan diterapkan pada tahun 2024 Tiga adalah 3 pengembangan ekosistem ekonomi haji Dan 5 adalah 5 macam inovasi yang dibuat untuk tahun haji 2024 Dan skema 4, 3, 5 ini cukup berhasil dengan positif Saudaraku selanjutnya mari kita lihat apa indikator dikatakan skema 4, 3, 5 haji ini dikatakan berhasil Berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh BPS selama musim haji tahun 2024 Bahwa IKJH indeks kepuasan jam haji berada pada angka 88,20 Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan IKJH tahun 2023 Yang hanya mencapai angka 85,83 Jadi ada kenaikan Saudaraku penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Terutama dilihat dari indeks puasan jam haji Maka kita bisa katakan pelaksanaan ibadah haji berhasil atau sukses Namun hasil dari pengamatan tim was berbeda Tim was yang langsung berada di lapangan ketika itu pada tahun 2024 Musim haji 2024 Dan hasil PANSUS haji tahun 2024 Menemukan ada 9 temuan sehingga dikeluarkannya 5 rekomendasi ditujukan kepada pemerintah Saudaraku temuan dari PANSUS atas pelanggaran yang dilakukan jajaran kemenak Umumnya pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang Terutama undang-undang nomor 8 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan haji dan umroh Serta aturan-aturan di bawahnya Melihat keberhasilan pelaksanaan ibadah haji versi kemenak Dengan konsep atau skema 435 Dan hasil temuan dari PANSUS Kayaknya kontradiktif Satu mengatakan sukses Satu mengatakan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran Lalu saudaraku Bagaimana kita jemaah calon haji Menyikapi ini Oleh karena itu nanti di akhir video ini Saya akan memberikan tips Bagaimana kita jemaah calon haji Menyikapi kondisi yang ada sekarang ini Oke saudaraku Nanti dalam video yang akan kami putarkan itu Kita akan membahas Tentang apa itu Skema 435 Dan selanjutnya kita akan membahas Sembilan hasil temuan Dari PANSUS Atau temuan pelanggaran Yang dilihat oleh PANSUS Haji DPR RI Dan juga setelah itu Kita akan juga mengupas tentang Lima rekomendasi Yang dikeluarkan oleh PANSUS Haji DPR RI Dan khusus untuk Pembahasan Temuan Pelanggaran Sembilan temuan pengelan Ibadah haji oleh KMNR Yang kita bahas Cuman ada beberapa saja Temuasan itu Semuanya adalah Yang menurut kami Ada kira-kira Keterkaitannya Dengan kita Jamaah Calon haji Yang akan berangkat Tahun 2025 Jadi kita tidak akan bahas Kesembilan Dari hasil Temuan tersebut Oke saudaraku Sebelum kami Mengutarkan videonya Kepada saudaraku Yang belum berikan subscribe Dan belum aktifkan Lonceng notifikasi Kami berharap Anda Mau melakukannya Dan Jika video ini Bermanfaat Silahkan Anda share Kepada teman-teman yang lain Dan kami juga Berharap Jangan Anda skip Video ini Karena video ini Merupakan satu Kesatuan yang utuh Dan jika Anda skip Kami khawatir Anda akan gagal Memahami Tentang Informasi Yang kami sajikan ini Oke saudaraku Baiklah saudaraku Yang pertama kita bahas Adalah Apa itu Skema 435 Empat yang dimasukkan Sini adalah Hal yang serba Perdana Pada musim haji Tahun 2024 Perdana pertama Adalah Layanan fast track Diterapkan pada Tiga embarkasi Yang tadinya hanya Di Soekarno-Hatta Dan sekarang Ditambah dengan Embarkasi Adi Sumarmo Solo Dan Juanda Surabaya 50% Jemaah haji Sudah terlayani Dan merasakan Kenyamanan Layanan fast track Perdana kedua adalah Dalam layanan Cuttering Diberikan secara penuh Selama jemaah Berada di Makkah Termasuk Praarmuzna Dan Pasca Armuzna Layanan Cuttering Juga diberikan Selama jemaah Berada di Madinah Dan juga Layanan Cuttering Atau Konsumsi Selama punca Haji Di Armuzna Perdana Ketiga Yaitu Kuota Tambahan Pertama Kali Dalam sejarah Indonesia Mendapatkan Kuota Tambahan Sebanyak 20.000 Jemaah Perdana Keempat Adalah Skema Murur Yaitu Kebijakan Murur Mulai diterapkan Secara terencana Dan sistematis Murur Adalah Skema Bergeraknya Jemaah Dari Arafah Usai Wukum Menuju Musdalifah Hanya Melintas Tanpa Turun Selanjutnya Menuju Minah Merupakan Suatu Upaya Untuk Mengurangi Kepadatan Dimus Dalifah Selanjutnya Angka Tiga Yaitu Pengembangan Potensi Ekonomi Haji Yang Pertama Eksor Bumbu Nusantara Untuk Memenuhi Kebutuhan Dapur Cuttering Jemaah Haji Indonesia Merupakan Potensi Yang Bagus Karena Kebutuhan Mencapai 300 ton Pada Tahun 2024 Baru Terrealiser 70 ton Yang Kedua Adalah Pengiriman Daging Dam Petugas Dan Jemaah Dalam Bentuk Kemasan Daging Olahan Tahun 2024 PPI Telah Mengelola 6.755 Kambing Dam Petugas Dan Jemaah Haji Yang Ketiga Adalah Makanan Siap Saji Dalam Layanan Cuttering Makanan Tersebut Didatangkan Dari Indonesia Didistribusikan Di Maka Dan Saat Punca Haji Di Armusna Jumlahnya Masih Bisa Ditingkatkan Karena Potensi Kebutuhannya Bisa Mencapai 5 Sampai 6 Juta Box Makanan Siap Saji Ini Memenuhi Citarasa Nusantara Selanjutnya Mari kita Lihat 5 Inovasi Haji Tahun 2025 Pertama Inovasi Pertama Transformasi Digital Dalam Rekumen Petugas Pendaftaran Terbuka Dan Online CAT Untuk Semua Petugas Termasuk Tenaga Pendukung PPIH Di Arab Saudi Dan Mahasiswa Di Timur Tengah Inovasi Kedua Adalah Membuat Aplikasi Kawal Haji Yang Memberi Ruang Bagi Jamaah Dan Keluarga Jamaah Masyarakat Umum Untuk Menyampaikan Keluhan Dan Aduan Jika Mengalami Masalah Sedangkan Inovasi Ketiga Safari 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 Bukuf Lansia Non Mandiri Dan Disabilitas Dipersiapkan Lebih Matang Dan Baik Dari Aspek Komodasi Petugas Maupun Lainan Konsumsi Para Lansia Non Mandiri Ini Merasa Bersyukur Bisa Tetap Menjalankan Bukuf Di Arafah Di Tengah Keterbatasan Yang Ada Pada Dirinya Inovasi Keempat Adalah Penggunaan Internasional Patient Summary Atau IPS Yaitu Rewire Kesehatan Haji Pada Kartu Jamaah IPS Tersebut Berisikan Kesehatan Jamaah Dari Sisi Demografi Alergi Dan Intoleransi Pengobatan Penyakit Dan Imunisasi Vaksinasi Dengan Kartu IPS Ini Layanan Kesehatan Arab Saudi Dapat Memberikan Tindakan Medis Yang Lebih Tepat Dan Terukur Selanjutnya Inovasi Kelima Adalah Penyandarhanaan Proses Tunda Atau Batal Visa Jamaah Yang Sudah Terbit Visanya Namun Karena Sesuatu Hal Batal Atau Tunda Di Input Oleh Tim Kemenak Kabupaten Kota Ke Sis Kohat Selanjutnya Kanwil Kemenak Provinsi Dan Kemenak Pusat Dapat Segera Membatalkan Dan Mengajukan Visa Penggantinya Cara Ini Berhasil Mengoptimalkan Serapan Kuota Haji Oke Saudaraku Selanjutnya Mari kita Bahas 9 Hasil Temuan Pansus Haji Atas Pelanggaran Yang Dilekukan Kemenak Namun Yang kita Bahas Hanya Temuan Yang Ada Keterkaitannya Dengan Kepentingan Jamaah Haji Itu Sendiri Kita Mulai Dari Temuan Kedua Pansus Haji Menemukan Dugaan Ketidakpatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Haji Dan Umroh Khususnya Pasal 64 Ayat 2 Menyangkut Tentang Alokasi Kuota Yang Ditetapkan Kuota Haji Khusus Sebesar 8% Dari Kuota Haji Regular Selanjutnya Saudaraku Mari kita Lihat Temuan Ketiga Yaitu Menyangkut Distribusi Kuota Haji Pengisian Kuota Haji Regular Untuk Jamaah Yang Membutuhkan Pendampingan Dan Penggabungan Dan Pelimpahan Porsi Masih Ada Celah Atau Kelemahan Yaitu Pendamping Diisi Oleh Jamaah Haji Regular Yang Bukan Mahram Oke Sadaraku Kita Lanjut Ketemuan Kelima Yaitu Pendaftaran Prosedur Pengisian Sisa Kuota Tidak Mencerminkan Keadilan Ketentuan Tersebut Mengakibatkan Adanya Praktek Memberangkatan 3.503 Jamaah Haji Khusus Dengan Status Tampak Andrei Yaitu Mendaftar Tahun 2004 Berangkat Tahun 2024 Temuan Keenam Yaitu Adanya Ketidakadilan Penggunaan Nilai Manfaat Mereka Yang Belum Berhak Untuk Berangkat Menggunakan Nilai Manfaat Tahun Berjalan Yang Didapatkan Dari Jamaah Haji Lain Yang Berada Pada Daftar Tunggu Sekarang Mari Kita Lihat Temuan Ketujuh Jamaah Cadangan Lunas Tunda Sebesar 30% Dari Kota Haji Nasional Harus Berangkat Lebih Dulu Namun Karena Ada Mekanisme Penggabungan Mahram Bagi Jamaah Lansia Dan Disabilitas Maka Hak Jamaah Haji Lunas Tunda Menjadi Tidak Pasti Keberangkatannya Hal Tersebut Menjadi Ketidakadilan Bagi Jamaah Lunas Tunda Keberangkatannya Sekarang Kita Melompat Ketemuan Kesembilan Tentang Pelayanan Pelayanan Di Arafah Musdalifah Dan Di Minah Dan Selama Pelaksanaan Ibadah Haji Banyak Ditemukan Ketidaksesuaian Dengan Ketentuan Kontra Dan Standar Pelayanan Selanjutnya Saudaraku Kita Melihat Juga Sebagian Dari Lima Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh Pansus Haji Tahun 2024 Yang Kira-kira Relevan Untuk Kita Bahas Kita Langsung Masuk Ke Rekomendasi Kedua Di Rekomendasi Kedua Ini Diperlukan Sistem Yang Lebih Terbuka Dan Akuntabel Dalam Menetapkan Kuota Haji Terutama Dalam Haji Khusus Terutama Pengelokasian Kuota Haji Tambahan Setiap Keputusan Diambil Harus Didasarkan Pada Peraturan Yang Jelas Dan Diinformasikan Secara Terbuka Kepada Pabrik Saudaraku Selanjutnya Kita Melompat Ke Rekomendasi Kelima Atau Rekomendasi Terakhir Dari Pansus Haji Tahun 2024 Ini Pada Rekomendasi Kelima Ini Panitia Khusus Mengharapkan Pemerintah Mendatang Agar Dalam Mengisi Posisi Kementerian Agama Dengan Figur Yang Lebih Cakap Dan Kompeten Dalam Mengkoordinasi Mengatur Serta Mengelola Penyenggaran Haji Saudaraku Temuan Dari Pelanggaran Dapat Kita Simpulkan Bahwa Temuan Dari Pansus Haji Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Jajaran Kemenak Umumnya Alalai Dan Tidak Patuh Terhadap Undang-Undang Terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Haji Dan Umroh Serta Aturan-aturan Turunannya Selanjutnya Mari kita Lihat Apa dampak Bagi Jamah Calon Haji Atas Temuan Pelanggaran Tersebut Pertama Adalah Secara Umum Dampaknya Tidak Terlalu Berpengaruh Terhadap Jamah Calon Haji Temuan Pansus Dan Kesuksesan Pelaksanaan Haji Tahun 2004 Hanya Berpengaruh Kepada DPR RI Khususnya DAKUMISI 8 Dan Jajaran Kementerian Agama Mulai Dari Pusat Sampai Kedaerah Selanjutnya Bagaimana sikap kita Jamah Calon Haji Melihat Permasalahan Ini Yaitu Jangan ikut Campur Memikirkan Masalah Yang terjadi Dantara DPR RI Dengan Kemenang Itu adalah Tanggung jawab Dari Lembaga Itu Masing-masing Yang dibutuhkan Bagi Jemaah Calon Haji Khususnya Yang akan Berangkat Pada Tahun 2025 Atau Tahun 1400 Media Ini Fokuskan Saja Kepada Persiapan Persiapan Pokoknya Mulai Dari Kesehatan Dan Fisik Finansial Dan Hafalan-hafalan Untuk Bekal Pelaksana Haji Nantinya Terakhir Kita Berharap Agar Dipercepat Pembahasan Penetapan BP IH Yang Kedua Memperluas Cakupan Skema Murur Yang Ketiga Memperbesar Cakupan Layanan Tanazul Dan Yang Kelima Yang Keempat Adalah Menerapkan Kembali